Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada lima perkara terpenting dalam hidup Sehebat apapun jabatannya Sehebat apapun kebutuhannya Selepas apapun Politik dan ekonominya Tetap saja dengan lima unsur asasi Lima pokok dalam kehidupan Kita tidak akan mampu untuk memproduk Untuk kita menciptakannya Yang pertama air Keluhan kita sekarang Krisis air Dua hari jalan Dua hari mandi Dua hari datang Dua hari tak ada Ini baru sedikit Kalau pertanyaan ditanakan seperti ini Mana teknologinya itu yang dibanggar-banggakan Mana dengan pemerintahannya Dengan jawatannya Dengan politiknya Dengan pendudukan yang hebat Kepada pangkat yang tertinggi Dari pada pangkat yang tertinggi Sampai pada pangkat yang paling di bawah Dengan ekonominya yang paling mantap Sekalipun Tidak akan mampu untuk menciptakan Stetis air untuk keperluan hidup Waja'ana minan ma'ikullah syai'in hay Kami jadikan segala sesuatu Tentu hidup Dari pada air Di kedua udara Tidak akan mungkin manusia hidup Di permukaan bulu Tanpa perantaraan air Dan juga tanpa Dengan perantaraan udara yang dihirup Yang sekarang Hanya setakat pencumaran Kita boleh bayangkan Mencumana Bukan tercumat Tapi justru Udara yang kita hidup Sudah mengandung racun Penyakit Atau juga dengan yang sumpamanya Sekarang Dengan menggunakan Maskar Atau apalah istilahnya Tupingka Dengan melapakan kain hidup Kita boleh Mempelter Kita boleh menapis Udara yang masuk Kepada kedua lopang hidup kita Tapi bagaimana Kalau dengan udaranya Langsung yang beracun Teknologi kalian mana? Kenapa bangga? Kenapa angkuh? Sebagaimana selayaknya? Anugerah nekmat Yang Allah berikan kepada kita Sebanyak nekmat Yang kita berikan Sebanyak lenuasa anugerah Yang Allah Persembahkan kepada manusia Semakin bersyukur Kita kepada Allah Jalla wa'ala Semakin dekat kita Kepada sang pencipta Semakin senantiasa Patut kita kepada perintah Dan semakin senantiasa Jauh kita Teripada larangan Sebab itu Sebagai satu anugerah Nekmat yang diberikan Kan? Mungkin saja Dengan kehidupan kita Tiba daripada sederhana Tapi kenapa kita lebih? Lebih dengan kekuatan Lebih dengan keilmuan Lebih dengan tahta Lebih dengan pangkat Lebih dengan dunia Lebih dengan politiknya Lebih dengan perekonomiannya Menusiasa ketika Memiliki yang lebih Semacam itu Justru anugerah Yang lebih daripada Allah Disalah gunakan Dan digunakan Untuk mencabar Dan juga untuk Melakukan perkara-perkara Yang diberka oleh Allah Jalla wa'ala Sekarang dengan kita Kita sedikit Mendapatkan peringatan Dari barisan pencipta Nah yang kebangga-banggakan Tadi itu Terserah apakah Dengan teknologi Politik Kekayaan Dan juga dengan Perekonomiannya Masih belum Mampu untuk Mempel-pel dan Membersihkan Udara Daripada Jerabu Tidak mampu Untuk membersihkan Udara Daripada Kuman-kuman penyakit Tidak mampu Untuk membersihkan Udara Daripada Gangguan-gangguan Yang mengganggu Macam itulah Juga dengan air Masya Allah Dengan penuh kebanggaan Manusia Seketika dengan kita Kita dapat Mengatur air Seperti di padang Arafah Padang Arafah Tidak lagi panas Sejuk Terasa neman Sekali Oh Kita sudah boleh Memecahkan awan Oh Dengan kita Kita sudah boleh Membuat hujan Sekarang waktunya Baik itu dengan Teknologi Atau Kedudukan dengan Bomo Atau Kedudukan dengan Dukun Sebut Bomo Terkadang lagi Penerobongan Untuk mencari Pesawat 370 Apa yang Diterobong Ketawan Betul Kelemahan mereka Jadi kita Sementara ini Betul-betul Diperli Dan dipandang Sini Dan dihilangkan Oleh mereka Yang dengan kita Intama dengan Bahasanya Dibodohi oleh Dukun Dan Bomo Kata mereka Dapat meramalkan Yang kodit Tahu dengan Yang tiada Boleh Memberikan Jawaban Dan solusi Kepada Kepada masalah Rumah Tangga kita Dan boleh tahu Siapa penjurinya Dan juga Boleh memenangkan Kepada orang-orang Yang bertanding Cang hati wajib InsyaAllah Haji akan mendapatkan Sokongan Dan juga dengan dukungan Yang lebih ramai InsyaAllah akan menang Pada pilihan Yang akan datang Kita bayar 1000 10.000 100.000 Dengan harapan Kita akan menang Tahu Tanya Kalah Teruk Kita Itu ramalan Daripada Bomo Sudah waktunya Dengan kita Kita sedar Berusaha Kita dapat Meramah Berusaha Tidak Boleh tahu Tentang perkara-perkara Gaik Jadi Bukan hanya Dengan dukung-dukung Atau dengan Pomo-pomo Yang ada di negara kita Seluruh dunia Masih belum Mampu Untuk memberikan Jawaban Di mana Buing 777 MH 370 Sampai Kepada hari ini Masih belum ada Jawaban Kembali Kepada lima unsur Asasi Yang kita sebutkan Tadi Lima faktor Yang dengan hidup Kita bergantung Kepada perkara Yang lima Salah satu Daripada Yang dimasaknya Kalau diambil Oleh Allah Menusia Akan Mati Tidakkan Mungkin Hidup Tanpa Perancar Untuk Unsur yang lima Yang pertama Tadi dengan air Yang kedua Dengan udara Kemudian yang ketiga Dengan makanan Masya Allah Tabarakallah Siapa yang menumbuhkannya Siapa yang menyuburkannya Siapa yang membuangkannya Siapa yang mematangkannya Memang Tanahnya Bukan tanah Kita Pada saat kita letakkan Benih tadi itu Atau dengan pipit Daripada makanan Tubuh-tumbuhan Kita tanam Kemudian Tumbuh Siapa yang menumbuhkan Allah Siapa yang menyuburkan Allah Siapa yang membuangkan Allah Siapa yang membuangkan Allah Sampai matang Dan sampai menjadi Makanan manusia Tidak akan mungkin Dengan manusia Bertahan hidup Tanpa makanan Makanan daripada Siapa Daripada Allah Janda wa'ala Kalian yang bergantung Kepada makanan Manusia yang bergantung Yang bergantung Kepada minuman Yang bergantung Dengan udara Sepatutnya Dengan Mengenal aku Sebagai sang pencipta Yang memberikan Segala-galanya Kepada kalian Kenapa menentang Kenapa Kenapa Anda Tidak patut Dan juga tidak Mempemudiahkan Dirinya Kepadaku Sedangkan Ketergantungan Hidupmu Justru kepada Sejumlah Sekian nekmat Yang Allah Berikan Tiga yang pertama Udara Air dan makanan Tambah dengan dua Yang terakhir Kesehatan Dan umum Siapa yang Memberikan Kesehatan Tuh Hospital Banyaknya Masya Allah 5 menit lagi Tuh dengan Hospital yang ada Di sana sini Masya Allah Terbarakallah Rawatnya Pakar sposialisnya Kalau memang Kesehatan itu Daripada pakar sposialis Kenapa Pakar sposialisnya Pun juga mati Pun juga meninggal Pun juga sakit Pun juga Ternyata Terseksa Dan juga teranyanya Hidupnya Ternyata dengan Penghujungnya Dengan rawatan Buah pinggang Atau juga dengan Stroke Atau juga dengan Jantung Atau juga dengan Empudu Padahal Dalam berapa Ramai orang-orang Yang mendapatkan Proberatan Daripada mereka Kesembuhan Bukan daripada Hospital Itu astag-musababnya Saja Supaya Berusaha senantiasa Selalu Menadakan Kedua belakangannya Ke langit Dengan seruan Ya Allah Dan yang terakhir Itu adalah Kehidupan Segala-galanya Duitnya Tenaganya Kekuatannya Ilmunya Kejayaannya Kebolehannya Tahtanya Kerajaannya Kepemimpinannya Semuanya Tidakkan mungkin Wujud dalam Hidupan Seseorang Tanpa dengan Perantaraan Roh Atau Tanpa dengan Perantaraan Umur Tanpa dengan Perantaraan Beluang hidup Yang Allah Berikan kepada kita Dari waktu Ke waktu Semuanya akan Bergulir Daripada Waktu Ke waktu Semuanya akan Berjalan Seluruh Dengan kita Kita sampai Kepada Penghujud Kita Masing-masing Kita pastikan Dengan kita Kita sudah Berjaya Untuk Kita memperoleh Dan juga Untuk Mendapatkan Teket Untuk Kita Mendapatkan Jaminan Untuk Kita Mendapatkan Kepastian Bahwasannya Jalan Yang akan Kita Tumpuh Nanti Jalan Yang memang Betul-betul Akan Membawa Kita Kepada Kebahagiaan Yang abadi Masing-masing Dengan Umur Yang cukup Dengan Peluang Yang cukup Dengan Kesempatan Yang cukup Kelima-limanya Allah Bagikan Kepada Kita Jangan Sampai Dengan Lima Unsur Asasi Yang kita Sebutkan Tadi Itu Ternyata Dengan Kita Kita Tidak Berjaya Untuk Meraih Kejayaan Kejayaan Yang kita Maksud Seseorang Yang Allah Sisihkan Singkilkan Elakan Dan Jauhkan Daripada Bineraka Kemudian Allah Masukkan Yang Kedalam Syurga Itu Adalah Kejayaan Yang Abadi Kejayaan Yang Sebenarnya Mudah-mudahan Dengan Tergerah Singkat Tadi Itu Dengan Kita Kita Dapat Merundung Sejenak Kita Hakis Daripada Diri Kita Yang Namanya Ego Yang Namanya Angkuh Yang Namanya Sombong Yang Namanya Ria Yang Namanya Ujud Sifat-sifat Yang Dimurka Dan Sifat-sifat Yang Dibenci Oleh Allah Kita Isi Dan Kita Gantikan Dengan Rahmah Mawadda Tawadu Ikram Tadadul Isar Pengabdian Diri Kepada Allah Kenapa Disebabkan Dengan Keampuhan Kadang-kadang Allah Murka Allah Perlihatkan Sedikit Allah Turunkan Sedikit Daripada Peringatan Peringatan Allah Sumpama Balak Dan Malak Pertaka Kalau Seandainya Musim Kemaruh Yang Semakin Diperkantukan Kalau Tadinya Dua hari Dua hari Dua hari Air datang Dua hari Terhenti Bagaimana Kalau Tiga hari Tiga hari Bagaimana Kalau Seminggu Seminggu Bagaimana Kalau Sebelak Sebelak Masuk Kedalam Media Masa Kita Beratur Di sungai Sungai Untuk Kita Mencedok Air Sungai Bukan Lagi Di Afrika Selatan Bukan Lagi Di Afrika Atau Juga Di Nigeria Somalia Justu Di Negara Kita Weng Iyadubillah Maka Solusinya Terakhir Banyak Banyak Beristirpat Dan Banyak Banyak Bersedekah Sedekah Kepada Orang Ramai Sedekah Kepada Lingkungan Sedekah Kepada Diri Pibadi Kita Masing-masing Sedekah Kepada Diri Bikan Belaksanakan Ubud Yang Patut Dan Taat Kepada Allah Dan Jangan Lupa Ibtihal Bermunajat Memohon Dan Meminta Kepada Sang Pencipta Kata Wabillahi Taufiq Wassalamuala Terima Pertama Bicara Diri Bersama Diri Bersama 13 Jangan Awal 14 Jangan Hidrat Muslimin Dan Muslimat Menjemput Hadir Kedua Majlis Sultan S.A.D. Syah Sedang Menjalankan Kursus Haji Bersiri 2014 Yang Diri Adakan Pada Setia Wariahat Permula 9 Februari Minggu 1 Jun 2014 Ber 2 6